selamat datang kembali di denahu channel jadi di video kali ini saya akan share lagi dari seputaran televisi KUKA yaitu sematipi KUKA 32S3U ada yang menanyakan ini pertanyaannya Bang kalau hapus data YouTube gimana jadi untuk caranya sangat mudah jadi untuk maksudnya hapus data di aplikasi YouTube di sematipi KUKA 32S3U sebelum lanjut ke videonya bisa di tekan dulu untuk tombol like dan subscribe apabila videonya bermanfaat kita lanjut lagi ke pembahasannya jadi untuk cara ini ini berlaku bagi yang sudah login di aplikasi YouTube di sematipi KUKA 32S3U jadi untuk cara loginnya sudah saya share di video-video sebelumnya untuk cara login memakai QR kode kemudian kode dan sebagainya sudah ada di video sebelumnya bisa dicek teman-teman jadi untuk cara ini saya share yang di aplikasi di YouTube yang di beranda sematipinya untuk yang di browser terpisinya sudah saya share juga di video-video sebelumnya dan India teman-teman untuk akunnya sudah login di aplikasi YouTube nya jadi untuk semua data yang di di handphone sudah masuk ke aplikasi YouTube yang sudah ada di sematipinya untuk history kemudian penelusuran kemudian video yang sudah kita tonton kemudian untuk koleksi sudah ada di sini semuanya teman-teman jadi Hai untuk caranya untuk cara menghapus data aplikasi YouTube ini kita pergi ke maturan di paling bawah setelan kita tekan OK kemudian kita scroll ke bawah kita cari yang history dan data teman-teman ini dia kemudian kita pilih untuk yang pertama hapus history tontonan teman-teman kemudian kita tekan OK ini dia untuk history tontonannya sudah terhapus kemudian untuk yang kedua kita hapus history penelusuran ini kemudian kita tekan OK dan untuk history penelusuran juga sudah terhapus dan untuk yang terakhir untuk mereset data dari aplikasi ini atau menghapus data dari aplikasi ini untuk yang terakhir kita reset aplikasinya teman-teman teman-teman kemudian kita reset kemudian kita tekan OK ini dia untuk aplikasinya sudah merestart jadi untuk data di aplikasi ini sudah terhapus semua teman-teman teman-teman jadi ini kembali ke awal seperti kita masuk ke aplikasi YouTube yang pertama kali ini sudah kosong untuk history penelusuran kemudian history tontonan dan yang terakhir untuk data dari aplikasi ini teman-teman jadi kita harus login lagi untuk masuk ke aplikasinya ini sudah kosong teman-teman untuk datanya sudah terhapus semua jadi sekian lo untuk video secara-sara halal dari denahu channel untuk cara menghapus data di aplikasi YouTube di Smart TV KUKA 32 S3U semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya